Kalian pasti sering mendapatkan ide bukan saat berada di meja belajar atau meja kerja, melainkan saat berada di jamban. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pada prinsipnya, ada 4 proses untuk menemukan ide kreatif. Yang pertama namanya tahapan persiapan, yaitu saat kita menemukan problem yang harus dipecahkan dengan ide gagasan yang brilian. Yang kedua itu tahapan inkubasi, yaitu suatu tahapan di mana kita melakukan aktivitas seperti biasa tanpa memikirkan jawaban dari masalah yang ada tadi. Tahapan inkubasi seringkali berjalan sebentar ataupun lama, mulai dari 1 bulan atau mungkin 1 tahun. Tahapan ketiga yaitu tahapan iluminasi, di mana kepala kita seolah-olah mendapatkan ide yang secepat kilat untuk memecahkan masalah yang ada. Nah terakhir tahapan keempat itu tahapan verifikasi, di mana kita berpikir kalau ide yang kita dapatkan tadi ternyata masuk akal dan bisa menjadi jawaban dari problema yang ada. Sekarang, gimana caranya supaya kita masuk ke periode iluminasi untuk mendapatkan jawaban secepat kilat? Salah satu caranya adalah dengan tidur yang cukup 8 jam setiap malamnya. Karena dari tidur 8 jam, di 2 jam terakhir ini kaya akan stadium rem yang merupakan suatu fase di mana otak kita menghubungkan berbagai data informasi untuk memecahkan masalah. Kenapa seringkali idenya muncul saat kita berada di jamban? Karena saat berada di jamban, kita seorang diri dan tidak memikirkan berbagai problema kehidupan. Kita tidak memikirkan hutang kita, kita tidak memikirkan masalah yang ada di keluarga kita, kita benar-benar fokus dan membiarkan otak kita berkreasi secara liar. Atau mungkin seringkali idenya tersebut muncul saat kita berada di tempat yang kita tidak memikirkan beban-beban. Sebagai contoh, saat kita sedang menjelang tidur atau saat sedang mengendarai kendaraan seorang diri. Jadi buat teman-teman yang pengen punya ide brilian yang muncul, jangan terlalu sering memikirkan solusinya. Biarkan idenya tersebut muncul dengan sendirinya dari alam bawah sadar. Dan juga yang terpenting, tidur yang cukup 8 jam setiap malam. Dan terakhir, jangan lupa juga mandi yang rutin. Siapa tahu idenya muncul saat berada di jamban.